Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya teman-teman dan disini saya ditemani oleh Pardy jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang modif kreatif ala RTRW net model minimalis jadi sebelumnya kan saya sudah spoiler di apa ini di status YouTube bahwasannya akan ini menunjukkan tata cara modif untuk box ODP nah jadi untuk box ODP ini box hitamnya kita beli sendiri ya teman-teman ya terus untuk pasif splitternya kita beli yang model kabel kuning ini karena untuk pasif splitter kan banyak modelnya terus untuk box ODP ini teman-teman bisa modif menggunakan pasif splitter juga bisa terus modif untuk KP ini yang banyak-banyak di forum-forum itu seperti AP indoor di modif AP outdoor perangkatnya itu dimasukkan di dalam sini jadi kita beli terpisah untuk box hitamnya kita beli di Surabaya kita kirim ke Papua dan kita modif kalau untuk yang belum dimodif itu kalau yang belum dimodif itu seperti ini ya kalau yang sudah dimodif tampilannya seperti ini jadi untuk join joinnya itu di kasih lubang terus dimasukkan sini ini kalau sudah jadi tinggal kita masukkan pasif splitternya itu kita rapikan sini jadi kita lingkar disini terus ini untuk kabel innya itu dia sendiri lubangnya terus untuk 123 nya kalau yang baru di lubang ini di lubangnya ini di kasih lubang-lubang berarti jadi seperti itu teman-teman ya apa kita harus bisa berinovasi ataupun memanfaatkan barang-barang yang kita miliki maupun barang-barang yang tidak kita punya tapi kita bisa menentukan barang apa yang bisa kita modif untuk kebutuhan RT RW net kita nah jadi contohnya kayak kami disini menggunakan box ODP hitam terus kita modif karena kalau kita beli apa box yang bawaan untuk ODP itu dia harganya lebih mahal sebentar saya ambilkan ya nah jadi contohnya seperti ini untuk ini untuk ini dia harganya lebih mahal daripada box hitam ini nah ini memang diperuntukkan untuk ODP namun karena apa karena kita bisa berinovasi ataupun kreatif untuk mengolah bahan lainnya dan kita bisa memanfaatkannya jadi kita bisa menghemat untuk anggaran yang kita keluarkan namun nanti dengan berjalannya waktu RT RW net kita sudah berkembang pelanggan kita sudah semakin banyak nanti kita juga bisa menyelesaikan untuk upgrade ODP karena tetap bagaimanapun juga tetap lebih apa worth it ataupun lebih rekomendasi menggunakan ODP seperti ini namun karena kita masih merintis penggunaan apa ini media fiber beroptik ya kita menyesuaikan dengan anggaran tetapi meskipun kita menggunakan apa ODP modifan ini teman-teman ya ini tidak tidak mempengaruhi kualitas sinyal ataupun kualitas internet kita ke pelanggan jadi tidak ada kaitannya dengan kualitas dari internet server ke pelanggan itu tidak mempengaruhi dari segi internet jadi hanya dari segi efisiensi saja dan estetika seperti itu nah ini joinnya kita beli satu pak terus kita modif dan ini nanti tinggal ditutup saja begini tinggal ditutup saja begini nah begini terus teman-teman mau modif menggunakan apa ini 3M dilapisi 3M agar apa ini air tidak merembes atau apa itu bisa jadi meminimalisir apa ini rembesan air dan tentunya juga menggunakan barang-barang yang teman-teman sudah miliki entah itu menggunakan cluster maupun 3M ini Pak Ardi lagi motong-motong ini saya sudah berapa hari nih tidak upload video ini teman-teman ya kalau nggak salah sekitar 3 harian ini nggak upload karena memang untuk internet server saya disini di berhorm sini di asmat sini sementara sedang off untuk internet utama jalur palaparing karena kemarin dari tim palaparing itu konfirmasi ada gangguan di sektor link dobo timika kurang lebih estimasi pengerjaannya itu mengingat juga cuaca di bulan-bulan ini juga agak kurang bersahabat jadi estimasi pengerjanya itu sampai tanggal 10 mungkin nanti ini saya uploadnya ini subuh-subuh ini karena kita disini kan menggunakan backup-an disini backup-annya itu bisa menggunakan visat karena kita sudah terbiasa menggunakan visat menyesuaikan bandwidth visat kalau jam-jam sibuk kan trafiknya padat kalau jam-jam subuh itu pengguna kan sedikit ya teman-teman nanti ini semisal ada masukan kritik saran atau apa dengan cara modifan kami disini semisal teman-teman yang sudah memodif tolong nanti tinggalkan di kolom komentar semisal lebih cocoknya ini modifannya posisi ODP-nya seperti apa terus cara modifnya seperti apa namun untuk saat ini kami menggunakan cara seperti ini kita bisa menggunakan solder ataupun silet silet yang sudah kita panaskan terus untuk melubang-lubangi bebaslah teman-teman menggunakan apa solder ataupun silet yang penting intinya ini harus bisa kita lubangi untuk memasukkan join ini dan tentunya yang perlu diperhatikan saat merapikan pasif lingkaran ini jangan terlalu kecil karena jika terlalu kecil itu nanti mempengaruhi nilai redaman paling tidak ya minimal itu 10-10 cm ini kalau dari segi harga ini boxnya saja ini kalau nggak salah ini sekitar 9 ribuan ini harganya ini boxnya nah kalau untuk yang ini bisa berlipat-lipat ini harganya jadi kita bisa menghemat jadi kita selaku pengusaha RTR UNet ataupun teman-teman yang terjun ke dunia RTR UNet selain dituntut menguasai dari sisi jaringan kita harus kreatif juga jadi kreatif apalagi kalau kita merintis dari awal pasti yang paling banyak itu kendala kan di modal jadi kita bisa memanajemen keuangan modal dan pendapatan untuk pengadaan barang penunjang server yang paling utama saat kita memodifikasi atau kreatif mengganti suatu perangkat yang harus kita pakai dengan perangkat yang lain jangan sampai itu mengpengaruhi kualitas internet intinya seperti itu karena kayak box ODP walaupun kita pakai ini kan seperti saya jelaskan tadi dari sisi kualitas internet itu tidak berpengaruh maupun internet dari server ke pelanggan hanya dari segi estetika saja ini mungkin kalau ini kan lebih terlihat lebih apa original kalau ini kan modifan begitu jadi hanya dari segi tampilan saja dari segi kualitas dan segala macam itu dan fungsi dan kegunaan masih tetap sama terus masih banyak juga ini trik-trik kayak kita apa memodifikasi ataupun kreatif namun di video ini kita lebih fokus membahas tentang modifikasi box ODP seperti ini oke teman-teman untuk video sesi selanjutnya saya akan lebih fokus saat Pak Ardi cara melubangi dan cara memasukkan join-joinnya untuk overview nya ini mungkin cukup sekian seperti ini oke next video pembahasan tentang cara melubangi dan cara memasukkan join dan merapikannya oke oke jadi teman-teman untuk tahapan pertama saat box ODP ini masih utuh masih dalam keadaan kita baru beli nah jadi seperti ini ya tampilannya terus kita lakukan pengukuran agar nanti posisi join yang kita bikin lubang dan kita masukkan ini presisi nah jadi seperti ini jadi kan dia dari join 1 join 2 dan antara join yang lain ini presisi gitu jadi kita bikin garis-garis dulu menggunakan karter dan penggaris besi nanti kita ukur dengan join untuk ukuran lubangnya jadi karena ini adalah modif kreatif nah kita menggunakan media karter dan lilin untuk memanaskan lilin dan melubangi box namun jika teman-teman ada modal dan uang lebih teman-teman bisa beli ini apa ini namanya ee mini rotari mini rotari tool ini jadi ini ee kayak gurinda tapi versi kecilnya jadi jika melubangi ini lebih mudah namun ya kembali lagi karena di video ini saya fokus membahas tentang modif kreatif ya dan modal minimalis kan lebih murah kita beli karter dan lilin nah itu kita lihat Pak Ardi sudah mulai melubangi nah itu di garis-garis biar presisi dan biar lubangnya juga pres tidak kekecilan dan tidak kebesaran disini saya tidak menggunakan media lem teman-teman ya karena kita sebelumnya sudah pengalaman menggunakan lem G maupun lem korea itu semisal joinnya ini mengalami kerusakan kita setengah mati untuk melepasnya nah terus juga pernah kita menggunakan lem tembak ataupun lem bakar itu juga sama saat di lapangan saat ada yang rusak itu setengah mati apa untuk melepaskannya itu jadi kita usahakan tanpa menggunakan media lem kita paskan untuk ukuran lubangnya ini kotakan yang kita bikin lubang ini kita preskan memang karena disini kan ada besinya ini jadi ini sebagai pengunci ini tanpa lem ini sudah kuat sekali tidak goyang gitu tidak mudah lepas nah ini pardi sudah mulai menggaris untuk area bawah jadi kita kasih jarak ya pardi ya tadi berapa cm pardi itu 3 cm 3 cm ya begitu sesuai ukuran join sesuai ukuran join intinya seperti itu jadi ini bekas untuk untuk apa bikin lubang di box hitam tadi ini seperti ini terus untuk teman-teman yang baru bergabung di channel youtube saya tetap jangan lupa dan tak hentinya saya mengingatkan untuk klik like dan subscribe nya untuk membantu membangun channel youtube saya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton dan sudah subscribe terima kasih banyak atas support dan saran dan masukannya selama ini nah itu sudah sekarang sudah mulai eksekusi untuk dilubangi ya pardi ya oke nah ini teman-teman bisa lihat ini dia punya karter sama lilin dipanaskan nanti kalau sudah panaskan ini kita mau melubangi ini kan gampang tidak setengah mati jadi saat karter sudah panas kita tempelkan kesini kan sudah leder ininya apa box nya ini nah ini dia akan leder ini nanti ya karena panas dan leder kita sangat mudah untuk melubanginya semisal pakai karter yang tidak dipanaskan ya itu setengah mati iya teman-teman tak lupa juga saya mengingatkan apa ini banyak teman-teman yang tetap masih bertanya juga perihal fungsi splitter ini kan hampir rata-rata teman-teman sudah tahu fungsi splitter ini untuk memecah jalur semisal teman-teman menarik satu kor terus dikasih spasif splitter itu jadi bisa jadi delapan jalur untuk delapan pelanggan namun ini hanya berlaku untuk pengguna media OLT yang di server sudah ada OLT jika teman-teman masih menggunakan htb itu masih belum bisa teman-teman ya kalau untuk htb untuk mecah ke klien itu menggunakan htb yang port 6 kalau untuk pasif splitter ini sementara ini masih belum bisa oke sudah mulai di lederkan semua itu tinggal di tusuk oke ini sudah lubang ini jadi ini garis-garisnya teman-teman bisa lihat ya ini tadi hasil dari pengukuran sesuai dari ukuran join dan kita lederkan area yang sudah kita bikin kotak ini saat sudah leder sangat memudahkan kita untuk melubanginya nanti tinggal dimodif dan dimasukkan join konektornya konektornya jadinya seperti ini saat sudah masuk semua karena kita menggunakan pasif seperti 8 jadi di barisan atas ini 4 di bawah ini 4 terus untuk 1 ini sendiri disini ini untuk inputnya jadi tampilannya seperti ini saat kita sudah memasukkan pasif splitternya di atas 4 di bawah 4 terus untuk inputnya disini oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video tentang modif kreatif box ODP untuk pasif splitter terima kasih teman-teman yang sudah selalu mendukung video-video saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih